Hai mari kita makan ini dia masakku hari ini kita makan pakai sayur ya biar sehat jadi pakai si bocil mau makan si bocil kita mau makan hari makan teman-teman bismillahirrahmanirrahim kita cicip masakannya hari ini apa rasanya sayur lodeh tahu juga ayam bismillahirrahmanirrahim mantap selamat mencoba selamat menikmati halo assalamualaikum selamat pagi jumpa kembali di src vlog apa kabarnya sahabat semua semoga selalu sehat walafiat amin hari ini saya mau masak apa ya di sini ada tahu ada ayam saya pakai setengah ekor ya ada juga wortel ada juga cabai hijau buncis kurang lebih sepuluh kurang lebih ya ada tomat hijau ada tomat merah ada santan kemasan dan ada bumbu racik disini ya saya pakai bumbu racik sayur lodeh bumbu-bumbunya disini juga saya siapkan ada satu ruas ruas jahe satu ruas lengkuas ada lima putir bawang merah ada lima siung bawang putih ada satu lembar daun salam ada tiga lembar daun jeruk ini nanti bumbunya mau saya potong-potong aja ya mau saya iris-iris saja Hai disini mau saya masak sayur lodeh ayam masak sayur lodeh ya pakai bumbu racik disini bumbu pendukung yang lainnya nanti menyusul ya kita potong-potong dulu sayurannya Hai lanjut potong sayurannya di sini potong menurut selera saja ya ini sudah saya cuci bersih kita sisihkan wkwkfk Hai cabai hijaunya dipotong miring saja selanjutnya potong bawang merah sisihkan terus kolom putih sini juga saya iris tipis jahenya nanti cukup digeprek sama wongkuasnya juga digeprek tomatnya kita potong selanjutnya mari kita masak disini saya sudah masak air buat rebus ayamnya terlebih dahulu ya kita rebus sebentar supaya lemak-lemaknya hilang kita tutup kita rebus kurang lebih 5 menit ya ini ayamnya sudah mendidih kita matikan apinya ya sebentar aja supaya menghilangkan lemak-lemaknya saja panaskan minyak secukupnya kita tumis dulu bawang putihnya tumis sampai harum ya sambil terus dipolak balik digongseng-gongseng supaya makan merata kita masukkan bawang merahnya kita masukkan cabai ya tadi lupa cabainya tidak tervideo disini saya pakai cabai rawitnya 10 buah digeluntungin dan cabai servingnya 3 buah terlebih dahulu masukkan lebih dari jahit suang kuas selamat menikmati ini bumbunya sudah matang kita masukkan ayamnya masukkan juga wortelnya kita makan sedikit ayamnya kita biarkan sejenak ini sudah mendidih aku mau masukkan buncisnya sama cabai hijaunya juga tahunya masukkan santannya tambahkan air secukupnya disini mau saya masukkan bumbu raciknya bumbu racik sayur lodeh kita masukkan semuanya tambahkan setengah sendok teh garam kaldu bubuk gula pasir kita aduk kembali kita koreksi rasa ya sudah mantap rasanya tinggal tunggu mendidih ini sudah mendidih kita masukkan tomat merah juga tomat hijaunya sudah matang siap untuk disajikan sayur lodeh ayam juga tahu ala es dan seflor kita pindahkan kita pindahkan ke mangkok dan siap untuk kita sajikan ini dia hasilnya masaku hari ini sayur lodeh ayam juga tahu ada sayurannya juga disini ada wortel ada buncis jadinya sudah komplit ya ada sayurnya ada lauknya buat sahabat semua selamat mencoba bikinnya gampang dan bumbunya juga simpel sekali rasanya enak banget apalagi dimakan dengan nasi hangat-hangat terima kasih buat sahabat semuanya jangan lupa like comment share juga subscribe yang baru menemukan channel saya sukses selalu untuk kita semuanya Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih